Panglima Pajaji kembali muncul susah menantang Panglima Jilah. Pengakuan Panglima Pajaji beberapa pekan lalu menjadi sorotan karena disebut kontra terhadap Panglima Jilah. Bahkan Panglima Pajaji dianggap menantang Panglima Jilah yang menyuarakan dukungan soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sontak video Panglima Pajaji yang diunggah di akun Facebooknya viral di media sosial. Namun kini Panglima Pajaji mengutarakan permintaan maaf selesai videonya viral. Hal itu terungkap dari unggahan di akun Instagram at Kamidaya Kalbar mengenai klarifikasi Panglima Pajaji. Ia bersama seorang pria yang tampak dalam video menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut diunggap Panglima Pajaji lantaran merasa omongannya menyinggung Panglima Jilah. Sebab perkataan yang pernah diucapkannya menjadi sorotan tajam. Hingga beredar anggapan bahwa Panglima Pajaji menantang Panglima Jilah. Diakui Panglima Pajaji video yang ia buat tidak berniat untuk membuat gaduh. Bahkan tak menyangka video tersebar viral hingga menjadi perbincangan hangat. Lantas ia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyudutkan Panglima Jilah. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa adanya video tersebut sebagai bentuk keteledoran dan kesalahan yang diperbuatnya. Sebelumnya Panglima Jilah belum memberikan tanggapan sedikitpun terkait kritik pedas Panglima Pajaji. Sedangkan Panglima Pajaji sempat mengunggah video-video terbaru berisi kritikannya soal IKN. Seperti dalam video di Facebook Panglima Pajaji, ia sempat membahas tentang nasib warga Dayak yang kena imbas proyek IKN. Panglima Pajaji meminta Panglima Jilah untuk memikirkan nasib warganya di Kalimantan. Hari ini tanggal, tanggal 22, tanggal 23 Agustus 2003, saya sudah bersama Bapak saya, langkah, salah satu tokoh pandutan di TBBR di Bangkuliraya. Dengan segala hormat, dengan video saya yang sudah beredar di sosmed ataupun di media sosial, berkait isu-isu yang menyelidikan Panglima Jilah ataupun kebang saya, di situ ada keteledoran, ada sedikit kesalahan, dan namanya manusia dari saya, mungkin cara saya salah menyampaikan. Dengan video yang sudah beredar, itu tidak bermaksud membuat gaduh. Tidak bermaksud membuat gaduh. Dan banyak juga video yang sudah beredar itu di-siting oleh media. Seolah-olah isu-isu yang beredar itu panas. Namun tidak demikian seperti itu. Untuk kepada seluruh anggota TBBR Tariu Borneo Bangkuliraya yang sangat saya cintai. Bila mana ada perkataan saya, ataupun menyinggung hati dan perasaan saudara-saudari, semuanya yang ada di Tariu Borneo Bangkuliraya, yang sangat aku banggakan. Sayangan Tulu Sati dan Tika Sati, saya memohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.